Intro Sebuah latihan militer bersama antara Angkatan Laut Cina dan Angkatan Laut Rusia telah digelar pada Minggu 14 Juli 2024 di Samudera Pasifik. Latihan militer ini seolah semakin mengobarkan percikan api yang ditebar oleh NATO. Pasalnya, berulang kali NATO menuduh Cina terlibat secara tidak langsung dalam peperangan Rusia dan Ukraina sebagai salah satu pemasok senjata Moskwa. Bahkan, beberapa hari sebelum latihan, tuduhan itu keluar langsung dari mulut sekje NATO, Jane Stoltenberg, dalam peringatan ke-75 tahun NATO di Washington, Amerika Serikat. Lantas, bagaimana duduk perkara tuduh-menuduh NATO yang kini dilalini oleh Cina? Sebenarnya, tuduhan soal peran Cina dalam perang Rusia dan Ukraina telah berulang kali dilontarkan oleh Barat. Tuduhan itu semakin menguat saat NATO memperingati hari jadi mereka ke-75 tahun dengan menggelar komunike bersama 32 negara anggotanya pada Kami 11 Juli 2024 di Washington DC. Dalam rapat itu, Stoltenberg melempar tuduhan tajam terhadap Cina. Secara terang-terangan, Stoltenberg menyatakan Cina turut menaruh andil dalam perang Rusia-Ukraina dengan memasok bahan baku senjata kepada Moskwa. Tak hanya Cina, Korea Utara dan Iran pun turut menjadi sasaran tuduhan Stoltenberg. Menurut sekje NATO itu, Iran dan Korea Utara membantu Rusia dengan mengirim drone dan amunisi lainnya. Hari ini, dalam mesyuarat, kami juga berjumpa dengan negara Indo-Pasifik. Kini menjadi kemampuan yang kemampuan terhadap Rusia terhadap Ukraina melalui kemampuan terhadap no-limits-partnership dan support untuk kemampuan terhadap Rusia terhadap industri terhadap. Ini menyebabkan kemampuan terang-terang-terang-terang-terang-terang-terang-terang-terang-terang-terang-terang-terang-terang-terang-terang. Berulang kali dituduh, berulang kali pula Cina melempar bantaannya. Lantas, benarkah Cina membantu Rusia melancarkan perang dengan pengiriman bahan baku senjata? Tak sampai 24 jam, Cina segera angkat bicara membalas tuduhan NATO. Kali ini, balasan beserta kecaman dilemparkan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Lin Jian. Pertama, Lin Jian menegaskan bahwa pihaknya menolak tegas semua tuduhan NATO yang disebutnya sebagai fitnah, prasangka, dan provokasi yang tak terbukti. Menurut Lin Jian, tuduhan NATO itu hanya semakin meningkatkan ketegangan di kawasan Asia Pasifik. Lin Jian justru meminta NATO untuk melakukan introspeksi. Jubir Kementerian Luar Negeri Cina itu menganalogikan tuduhan NATO itu seolah seperti melempar bahan bakar ke kobaran api. Jangan lupa untuk melakukan assumed factors. Jangan lupa untuk meresiaya, tangki, dalam bahan bahan ku, dan pエk youtube yara jelaskan mahalia yakin ohlen darabahama. Jangan lupa untuk untuk menyebabkan bahan bakar ke jurusus niż kota ini. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton